Terima kasih telah menonton. 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 Tapi mukanya juga gak jelas, maksudnya ditutup gitu. Lu gak kenal sama orang ini? Enggak, aku gak kenal. Dia kasih duit lho, dia kasih duit lho. Tadi dia beli alat. Dia ngebayar, ngebayar orang ini. Jangan-jangan dia b****n yang kirimin semua yang ada di rumah. Maksudnya? Kayak kalah jengking kemarin, cashing kemarin kayak dia. Kayaknya b****n gak mungkin sih penampilannya seperti itu. Iya, ya gak tau jaman aku sekarang gimana. Oke, jadi dicabut. Eh, tanya dong, kita gak perlu ikutin orang ini ya? Gak perlu gini aja. Tanya, jangan dong. Sherlock tadi tim yang udah ngikutin mobil Abi kemana? Informasi dari tim yang sudah ngikutin, katanya Abi berhenti di sebuah lahan parkir. Eh, ada kabar gak dari tim? Ada nih, Donny, tadi Sherlock ke gue, kayaknya dia ke parkiran gak jauh dari sini. Oh gak jauh? Gak jauh? Tapi di sana ada kamera kan? Ayo, kita ke sana. Ayo, ayo, ayo. Ini tempat apa sih, Mas? Ya, gak gak tau ini. Kalau nilai kita parkiran begini gelap-gelap. Janji nama siapa ya? Mungkin dia janjian sama teman dia mungkin. Janji nama cewek. Eh, dia nama cewek di tempat gelap malam-malam begini. Wah, bisa jadi sih. Itu siapa, Mas? Oke, cowok. Wah, cowok janjian ketemu di tempat gelap. Jangan-jangan ini ada bisnis. Tahu, iya. Mas, itu masuk ke dalam mobil? Transaksi barang haram ya? Gak, ini ditutup lagi. Gak kayak gitu, Mas Mas Abi. Aku tahu Mas Abi itu gak kayak gitu, Mas. Di tempat, semuanya masih baik-baik banget. Kamu cuma, ngapain coba di tempat gelap? Aku, aku mau tepon. Tepon, cepet, cepet. Coba kamu tes, aku tanya dia lagi di mana. Ya, diangkat ya. Tuh, kan. Coba tepon lagi, tepon lagi, Mas. Tim tetap mendekat di mobil. Halo? Mas kamu di mana, Mas? Kamu di mana, Mas? Ya, kamu di mana? Udah, aku lagi sama. Aku lagi sama sama aku. Kamu tahu kan kamu di mana? Iya sih, Mas. Gak mau usah tempat tempat tempat. Ya, ya udah deh, Mas. Ya, kamu gak usah tempat 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 ya, Mas? Ya udah, iya ya. Ya, Mas. Sama mamanya, jelas-jelas sama temennya cowok di dalam mobil. Pasti. Iya, ini makin yakin. Gue makin yakin kalau... Tapi, maksudnya gini loh. Melalui tahu cewek mungkin mau. Tapi ini sama cowok ada apa? Nah, itu dia. Eh, dia keluar, dia keluar. Coba kru mendekat dong. Mendekat kru, biar kita bisa dengar pembicaraan mereka dong. Ya udah lah. Jadi, berapa nih angkanya nih? Seput aja lah. Coba harga. Coba harga. Coba harga. Coba harga. Coba harga. Ternyata akhirnya kita baru tahu kalau mereka berdua itu sedang melakukan transaksi. Itulah mobil aku, Mas. Kok mau dijual-jual? Dia mau jual mobil. Ternyata mobil itu tuh bukan kamu. Ini mobil aku, Mas. Astagfirullahaladzit. Aku turun aja di sekarang, Mas. Gak terima kasih. Jangan apa, Mas? Marah. Karena dia merasa yang mau dijual itu adalah mobilnya. Gue langsung turun mengabrak mereka. Mas. Aku tuh ngapain disini? Mas, kamu mau ngejual mobil aku, Mas. Kalo ngejual mobil? Untuk apa? Buat apa? Iya, apa-apa sih. Masih aja ngikutin aku. Iya, kamu mau ngejual mobil. Aku gak terima dong, Mas. Ini mobil aku. Ini mobil aku. Tapi kan lu udah ngasih ke istri. Harusnya kan lu. Gue potong, urusan lama gue kan yang kelar nih. Oke, oke. Mas ini siapa dia? Nah, saya nih yang mau beli mobil ini. Iya, Mas. Tapi ini mobil saya, Mas. Kayaknya gak mau ngejual mobil ini. Gawat, segalanya. Gawat. Saya mau ngejelasin dulu sebentar ya. Udah, gak bisa. Udah kamu diem. Ini mobil aku. Aku yang beli. Aku berhak apa aja. Sorry deh. Gua potong. Gua gak peduli ini mobil siapa. Tapi sekarang lu udah gak jelas dia sama gue. Udah, enggak, Mas. Udah, enggak. Urusannya masih tanya. Udah, enggak, enggak. Mas, sebentar aja, Mas. Sebentar aja. Udah, Mas. Udah, kamu diem. Mas, nguntung aja. Aku nikahin kamu. Eh, dia tuh istri sang kamu loh. Bang, gak usah. Gak usah ditampur. Ini urusan saya sama dia. Udah, enggak usah ditampur. Udah, Mas. Udah, Mas. Udah, Mas. Ayo, udah. Oke, ayo. Udah, kita naik mobil. Kita naik mobil. Kita mau nganterin Uwi pulang ke rumah. Karena Ari sudah larut malam. Tapi, jalanan tiba-tiba telepon Uwi berdering. Dan itu telepon Dari. Suaminya ternyata udah sampai rumah duluan. Dia marah. Ya udah, udah. Stop, stop, stop. Oke, stop, stop. Coba turun dulu ya, Mas. Ya udah, kita ikut. Eh, Mas. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Mungkin kita tanggung jawab. Uwi melarang kita untuk turun. Tapi, kita tetap harus bertanggung jawab. Karena kita takut ada apa-apa. Karena tadi sebelumnya... Terima kasih.